Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini admin akan share cara penaburan pupuk dan pengocoran pupuk organik juga perendaman benih langkah pertama kita rendam dulu benihnya jangan lupa cek kadar luarsanya ini masih lama ya sekitar 3 bulan lagi ini Desember 2022 eh 2 bulan lagi ya ini kan bulan 10 ya untuk selanjutnya kita rendam dengan jet pt ya teman-teman ini jet pt plus pesticida dari akar jelatang ya teman-teman ya teman-teman mungkin ada sebagian teman-teman yang mau mengikuti cara ini silahkan simak ya teman-teman ini juga rekomendasi bagi teman-teman yang punya lahan janda atau lahan bekas bisa ikuti cara ini cara yang simple ya teman-teman kita cukup bersihkan saja lahan kita seperti ini kurang lebih ya teman-teman lalu kita lubangi ya untuk jarak tanam bisa sesuai selera kalau standarnya sih 80 cm ya teman-teman dari jarak tanam yang satu ke yang lainnya ya teman-teman mungkin teman-teman nyimak satu bulan yang lalu pada video meman adj channel memang benar satu bulan yang lalu admin menanam disini menanam benih nugen ya teman-teman tapi kurang efektif ya kurang bagus jadi lebih baik admin cabut saja semuanya jadi ini sudah murni ya timunnya sudah dicabut lalu cabenya juga sudah dicabut dan yang itunya yang nugennya itu dicabut juga oke teman-teman sekarang kita tinggal tabur pupuk organik ini buatan sendiri ya teman-teman dari sarang rayap dan akar bambu yang dipermentasi selama 15 hari dengan beberapa mol ya teman-teman beberapa pupuk organik cair kalau teman-teman menyimak pada video sebelumnya mungkin teman-teman sudah hafal dan masih ingat nah kita taburkan saja pupuk organiknya ke lubang tanam untuk selanjutnya kita iris gula aren penambahan gula ini untuk energi mikroba ya teman-teman karena kita mau memainkan mikroba disini admin juga ini tambahkan yakul tapi teman-teman ya untuk yakul dan mol sebetulnya kalau misalkan teman-teman tidak ada ini bisa diganti M4 atau M21 ya teman-teman ini hanya opsi saja kalau misalkan teman-teman mau mengikuti cara ini berorganik sultan tapi murah bisa lakukan cara ini ya teman-teman nah setelah kita masukkan yakul kita siapkan air kelapa ya teman-teman sebetulnya tidak harus mudah seperti pada video ini ya teman-teman kelapa tua juga boleh asal air kelapa ya teman-teman bahkan selain air kelapa juga boleh diganti dengan yang lain ya teman-teman seperti air cucian brush atau rendaman bekatul lalu teman-teman gunakan airnya ya teman-teman atau lebih bagusnya sih bekatul dimasak gitu ya lalu kita gunakan airnya nah itu yang terbaik sebetulnya oke teman-teman gula aren dan air kelapa kita padukan ya teman-teman ini langkah pertama dan langkah yang kedua nah ini satu lagi ya teman-teman ini mol agar putri malu ini juga tidak mesti ikuti cara ini kalau misalkan teman-teman tidak ada mol akar putri malu teman-teman bisa dengan M21 cukup ya atau M4 ini hanya pengayaan mikroorganisme saja kalau punya mol putri malu teman-teman bisa gunakan 2 gelas ya seperti yang admin lakukan ini admin pakai 2 gelas ya atau 400 ml Twitter ya mungkin caranya juga cara membuatnya teman-teman sudah menyimak sudah menyimak pada video admin sebelumnya nah selanjutnya kita tambahkan mol nasi ya teman-teman atau bio aktifator ya ini bagus sekali ya untuk perombak tanah ya teman-teman dan penyubur tanaman kalau untuk yang mol nasi kita gunakan 1 gelas aja teman-teman untuk selanjutnya ini sangat penting sekali ya jamur trichoderma dan mungkin saja ada jamur lainnya seperti gliokladium ataupun BPR metaridium juga kemungkinan ada pada wadah ini karena ini dapatnya dari akar pohon pisang kepok waktu itu Alhamdulillah ya ini yang admin katakan waktu di video sebelumnya betul saja kan ya teman-teman kalau sudah punya jamur kita siram dengan nasi baru itu jamur akan naik teman-teman nah ini untuk takarannya sih kalau untuk admin ini tidak ada takaran ya teman-teman bisa teman-teman gunakan 1-2 on atau seperempat lah untuk mengikuti cara ini ya trikonya ini Alhamdulillah ada yang putih juga ya teman-teman tapi gak tahu nanti ini kalah apa enggak sama triko ya teman-teman karena ini digabung saja ya jamur yang putih yang hijau ya Alhamdulillah teman-teman hijaunya itu full ya bagus hijau muda ya hijau hijau triko lah seperti itu ya hijau daun Alhamdulillah ini untuk triko kali ini pembuatan triko kali ini Alhamdulillah murni hijau teman-teman kita campurkan bersama tadi air yang sudah dicampur dengan yakul dengan mol putri malu dan juga air kelapa serta gula aren teman-teman kita aduk ya teman-teman untuk trikonya sebetulnya bukan triko aja ini pada jamur ini banyak ya teman-teman ada metarizum juga pasti ada disini nah teman-teman ini yang admin buat beberapa minggu lalu teman-teman ini adalah mol sarang rayap ini juga mol sultan ya teman-teman ini kaya akan mikroba juga kaya dengan unsur pospat teman-teman jadi ini cocok sekali untuk pupuk dasar ya untuk perangsang akar bagus ini untuk pemenah tanah juga bagus ya teman-teman jadi nanti memperbaiki fisik yaitu tanahnya supaya gembur memperbaiki biologi tanah yaitu supaya mikroba tanahnya bertambah dan memperbaiki kimia tanah yaitu unsur hara pada media tanam kita nanti akan bertambah teman-teman jadi ini tujuannya kita melakukan penaburan pupuk dasar ya teman-teman selain tadi sarang rayap dan juga akar bambu lalu kita isi lagi dengan makhluk halus dalam hal ini mikroba ya teman-teman untuk dosisnya teman-teman kalau sudah dimik-mik seperti ini kita bisa ya teman-teman kalau untuk pupuk dasar itu 1 banding 10 jadi kita gunakan 5 gelas ini yaitu sama dengan 1 liter ya 1 liter dari mal ini mal campuran ini kita tambahkan air nanti 10 liter air lalu nanti per lubang tanam kita kasih 1 gelas per lubang tanam ya teman-teman ini sudah sering admin lakukan ya waktu mau nanam tomat juga seperti ini ya untuk pupuk dasarnya tapi ini cuma sehari ya teman-teman jadi hari ini admin mau kocor pupuk organik lalu besok insya Allah ditanamnya teman-teman jadi cuma 1 malam ini di diamkan kalau yang lalu-lalu 1 minggu biasanya teman-teman ini untuk dosis standar 1 gelas teman-teman tapi sebetulnya tidak harus seperti ini bisa teman-teman siram siram kalau untuk pupuk dasar teman-teman banyak juga tidak masalah kalau untuk pupuk dasar ini kan belum ada tanaman sama sekali teman-teman untuk cabai timun yang lain-lainnya sudah dicabut untuk nugen yang kemarin tidak bagus pertumbuhannya juga sudah dicabut jadi ini nanti murni timun batara F1 teman-teman nah untuk selanjutnya teman-teman ini tadi kan sudah direndam sekitar 2 jam abin berenam dengan jad PT ini lalu kita tiriskan ya teman-teman nah tujuannya supaya nanti kita menanamnya besok mudah ya teman-teman dan nanti setelah direndam ini admin tambahkan dengan abu rokok ya teman-teman abu puntung rokok jadi untuk sementara ini admin akan berusaha untuk proses penanamannya organik ya teman-teman insyaallah nanti full organik untuk perawatan-perawatannya mohon doanya ya teman-teman ini admin mau belajar untuk melupakan dulu ini pupuk kimia ya teman-teman jadi admin akan selalu update insyaallah nanti ke depannya seperti apa perkembangannya kalau kita menggunakan pupuk-pupuk buatan sendiri ya teman-teman pupuk-pupuk organik buatan sendiri tapi nanti admin insyaallah juga menggunakan pupuk bionuklir ya bionuklir itu kan ada pupuk kimianya tapi kalau sudah jadi bionuklir kan sudah jadi organik oke teman-teman ini bersambung ya sampai jumpa pada video berikutnya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati